Tergiur keuntungan dari pembangunan proyek peningkatan tata guna air irigasi yang ditawarkan oleh seorang kontraktor. Seorang pengusaha di Palembang malah tertipu karena proyek yang ditawarkannya fiktif. Akibatnya, korban mengalami kerugian 1,2 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Aksi penipuan yang dialami korban berawal saat terlapor mendatangi korban dengan menawari proyek peningkatan tata guna air irigasi dengan perjanjian pembagian hasil kerja. Korban yang tergiur dengan iming-iming keuntungan itu kemudian sepakat menjalani kerjasama dengan perlapor. Korban awalnya percaya dengan terlapor karena saat menjalani kerjasama dan akan memberikan uang buka, perlapor melampirkan beberapa surat atau dokumen resmi perjanjian kerja. Namun belakangan, korban baru mengetahui jika proyek yang ditawarkan terlapor adalah fiktif karena proyek yang ditawarkan tidak kunjung dikerjakan meski uang sebesar 1,2 miliar rupiah sudah ditransfer korban ke pelaku. Tak hanya itu, uang korban juga tidak dikembalikan oleh terlapor. Modusnya klien kami mula-mula sudah diiming-imingkan, dijanjikan, janji muluk dalam bentuk tertulis. Ada paket proyek di TUPR pusat, kementerian. Sudah ada STK-nya, ada SP2D-nya, terus ada gening-nya. Nah, untuk menjahirkan DP, klien kami diminta untuk memberikan uang di muka. Nah, nilai urut itu sebesar 1,255 miliar. Jadi, cukup fantastis. Nah, sehingga klien kami merasa dirugikan, proyek itu fiktif, tidak ada. Untuk itu, dia melaporkan di sini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Fitria, Palembang Baru TV mengabarkan.